Padi Gogo di bawah Nongan Bakri Group sebagai upaya untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Direktur Bakri Sumatera Plantation terbuka, Adhika Andrayuda Bakri hadir dalam panen perdana Padi Gogo. Menurut Adhika, melalui Padi Gogo Bakri Group terus menggerakkan semangat berinovasi untuk mendukung ketahanan pangan sesuai dengan semangat Bakri Group, inovasi untuk negeri. Selain itu, Putra Abu Rizal Bakri menjelaskan, penanaman Padi Gogo merupakan inovasi sektor pertanian di tengah perubahan iklim, mengingat Padi Gogo dapat dibudidayakan di lahan kering tanpa bantuan irigasi dan tahan dari jamur. Dikatakan Abu Rizal Bakri, pimpinan Bakri Group, berharap pemikiran masyarakat ketika mendengar padi tidak lagi terfokus oleh sawah. Masih itu sejarah diusnahkan, kenapa belum menguntungkan. Karena saya berpikir kenapa kita selalu berpikir tentang padi sawah, dia memperoleh keinginan sejauh yang biaya yang besar. Karena itu sudah selama ini menjadi moyang yang terpauh, nanam bantuan atau bantuan agam. Kenapa cuma 2 hektare? Kenapa enggak? Kenapa enggak bisa bersara? Itu menjadi pertanyaan, karena itu saya coba 85 hektare. Nah, kalian hasilnya, dari 5 varitas, ternyata yang baik dengan 2 varitas. Nah, kita coba lagi pada waktu berikutnya. Jadi biasanya Padi Gogo ditanam hanya 2 hektare, hanya 3 hektare. Kan aneh. Sekarang pikiran kita selalu pada padi sawah. Harus dengan indigasi besar, biaya besar. Kenapa kita enggak di bahagian kelebihan? Nah, itulah yang harapan saya. Harapan saya nanti, kalau ini berhasil, kita tambah lagi nanti sampai 6.000 hektare. Nah, selesai itu itu yang melakukan gerai yang terlalu banyak sebagainya. Selain jajaran Bakri Group, panen perdana Padi Gogo juga dihadiri Menko Perekonomian, Gubernur Lampung, Wakil Ketua DPR RI, Bupati Tubaba, serta tamu undangan lain. Pada kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Air Langga Hartarto sangat mengapresiasi hadirnya Padi Gogo yang diusung Bakri Group. Dan saingan Lampung adalah Sumatera Selatan. Nah, berdasarkan data BPS, Lampung menghasilkan 2,4 juta gabah kering giling dan prosentasinya adalah 4,47 persen terhadap produksi nasional yang 55 juta ton gabah kering giling dengan produktivitas 50 kental per hektare. Jadi, kami apresiasi panen perdana Padi Gogo oleh Huma Indah Mekar tentu dengan sentuhan teknologi dan uji coba di mana varitas Gogo ini diharapkan bisa didorong terutama juga di lumbung-lumbung pangan yang airnya terbatas. Sebagai informasi, panen perdana Padi Gogo juga merupakan agenda memperingati 80 tahun Bakri Group yang menyongsong tema generasi bangun negeri dari Tulang Bawang Barat, Yoga Pratama, Lampung Visual, mengabarkan. Terima kasih telah menonton!